hai hai guys welcome back to Bimasuduro YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah semoga kalian kabar baik-baik saja ya guys karena gue ada game baru yang pengen gue mainin bareng sama kalian itu adalah game State of Decay 2 juggernaut Edition jadi ini bukan State of Decay itu yang biasa ini merupakan versi terbaru yang baru aja rilis di steam tanggal 13 yang lalu ya ya 13 Maret 2020 lebih tepatnya Nah kalau kalian penasaran gameplaynya kayak gimana jangan lupa subscribe dulu channel gua dan klik tombol like nya biar gue semangat nih main gamenya bareng sama kalian oke nggak pakai banyak baca habasi gue langsung masuk ke campaign ya guys campaign ini adalah story modenya dari State of Decay 2 nah ini kita bisa bikin komunitas baru atau kita mulai baru atau kita manage komunitas yang udah ada tapi karena gua masih mainnya dari awal lagi jadi kita akan pilih new community ya guys nah disini ada difficulty yang bisa kita set ya guys jadi untuk standar zone ini biasanya yang biasa-biasa aja lah normal lah ya guys mau disini ada dreadzone jadi zombie-nya lebih susah hordnya juga gede dan resortsnya juga sedikit deh guys jadi ini untuk yang player yang udah agak berpengalaman kalau ada nightmare zone ya guys jadi ini paling susah ya gue juga belum pernah mainin untuk nightmare zone tapi karena kita mau mainin ini untuk story lainnya jadi gua akan pilih untuk standar zone guys Oke seperti biasa kita akan pilih karakter awal kita ya guys tapi gue pengen cari ada karakter baru nggak ya ini Luna dan Charles ini sebenernya udah ada dari yang awal gamenya Hollywood and Blade juga sama Elie and Kathleen juga sama bullet and rush juga udah berarti emang enggak ada karakter baru sih ya guys cuma apa berarti enggak ada storyline yang baru tapi akan ada map baru seperti yang udah dijanjikan oleh developernya guys jadi gua akan pilih apa ya ada mechanics kita pilihnya berdasarkan skill yang mereka bawa ya guys kalian tuh mau ngapain kalau kalian pilih mechanics pasti kalian mainannya banyakan di mobil craftmanship biasanya udah kebangunan ya chemistry untuk bikin bom-boman lalu ada gardening juga perlu untuk kita bercocok tanam ya guys karena kita nggak mungkin nyari-nyari makanan terus kita harus bercocok tanam Oke kita pilih bullet and rush ya Oke ini openingnya guys kita nonton dulu untuk biar kalian tahu gambaran gimana dunia di State of Decay 2 ini banyak mayat-mayat berserakan ya Oke seperti biasa kita akan tutorial dulu ini kayaknya guys udah kabur dari kejaran para zombie by the way oke kita berhasil masuk banyak yang não ada yang menyebabkan ya ya oke 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 kita berhasil masuk oke kita berhasil masuk Pintunya jebol ya. Kalau jebol berabe soalnya, guys. Banyak sengi. Wih. Wih. Hup. Iya. Hahaha. Uuuuh. Jatah kita udah mau hancur. Kita bisa search ini ya. Barang-barang ada di sini. Oke, kita cepetin aja. Dan kita dapet bandage. Lumayan. Buat ngeheal ya, guys. Buat nyembuhin darah kita. Halo. Uuuuh. Depret. Hahaha. Oke. Mungkin kalian bingung ya. Kenapa gue bisa. Kayaknya gampang aja. Take down musuhnya. Karena gue udah pernah mainin game ini sebelumnya ya. Untuk yang versi biasa. We should try to find you a better weapon. Cepet. Yaelah. Temen kita bunuh sekali. Tidak. Tidak. Hahaha. Oke, rush. Semoga temen kita gak kenapa-napa ya. Oke, kita dapet snack. Snack ini kalau kita makan, stamina kita gak akan menurun ya, guys. Ini kalau kita larikan, stamina-nya turun-tunya yang warna biru. Di bawah. Hey, check out these notes. You know, I'd write one for you if you got lost. Dapat obat lagi ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Oke. Kita fast search lagi. Wah, gue dikit. Yang berbahaya di game ini kalau mereka tuh udah gitu ya. banyak ngelilingin kita. Kita jadi pasti kena gigit juga pada akhirnya. Gue berobat dulu deh. Oke, udah mau sampe by the way. Masuk sini. Ya, bener. Masuk sini. Kita pencet flash. Lai. Ya, kita pergi sini. No. Oke. Tempat tutorialnya masih sama sih. Kalau gue gak salah. Waduh. Aduh. Waduh. 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 Enak aja loh. Oh, ada yang dalam sini tadi. Oke. Kita berdua lebih buruk. Sial, ini benar-benar sakit. Maaf, aku akan lebih cepat kali lain. Kali ini? Eos Mio? Apa yang ini? Sial ini benar! Kau merasa aku berbunyi? Aku benar-benar tidak ada meds, tapi aku akan menemukanmu sesuatu. Jangan khawatir Ini berguna, tapi saya tidak akan melakukan apa-apa untuk kemahiran itu Kita bisa pergi ke tempat ini Kita bisa melakukan ini Kita bisa melakukan ini Cuma berhubung Kita bisa melakukan ini Kita pindah satu per satu Kita jangan... Ada menara disitu Waduh Ketahuan streamer kita Ayo, disini! Lari-lari! Lari-lari! Ayo, 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 ayo! Apa yang kamu lakukan di sini? Turun evaku terakhir sebelumnya. Terempuan saya mendengar kampanye saya. Di mana semua orang? Orang datang untuk tutup kampanye ini dan teruskan. Jadi kamp ini sudah ditutup oleh militer ya. Dan mereka sudah pergi semua. Oh, cuma mereka berdua yang ada di sini. Oh, cuma mereka berdua yang ada di sini. Oke, bukan keseluruhan. Penyakitku sedang api. Oh, kena gigit, kan? Beritahu saya apa yang lebih baik. Ini benar-benar benar-benar benar-benar. Tutup dalam darah? Apa yang terjadi? Ini benar-benar benar-benar benar. Kamu butuh serius. Dan kita digigit zombie, guys. Kayak biasa. Kalau kita digigit zombie, kita akan berubah jadi mereka. Oke, kita mau cari si dokter dulu ya, guys. Siapa tahu dia punya obatnya untuk teman kita. Untung ada pagernya. Jadi pada nggak harus ini ya. Mengerikan sekali. Hei, ibu dokter. Halo. Halo. Kamu dokternya bukan? Kamu dokternya bukan. Ah! Masih mencoba. Apakah temanmu digigit? Ini perempuan. Ada zombie dengan darah di luar. Saya minta maaf. Kamu harus datang bersama saya. Ada zombie merah di dalam. Ada zombie merah di dalam. Itu yang menyerang saya. Siapa salah satu hal-hal itu? Ini disebut penyakit. Ini sangat penting. Dan tidak terlalu lama untuk... melakukan pekerjaannya. Apa maksudnya? Apa yang akan terjadi pada saya? Tidak selama saya. Hei, saya bisa menggunakan bantuanmu. Oh, yes. Kenapa? Oke, kita sudah cari... Sample case ya. Oh, disitu. Dia tidak mau masuk. Soalnya ini banyak mayat. Bau! Hehehe. Kami mencari penyakit. Tapi hanya berhasil jika Anda menggunakannya segera setelah infeksi. Tunggu kami mengambil lab kami saat mereka pergi. Tapi mereka tidak mendapatkan semuanya. Oke. Kamu menemukan itu? Tidak ada penyakit? Tidak ada penyakit? Tidak ada penyakit. Saya akan membutuhkan infeksi untuk mengkulturkan dosa baru. Hei, dok. Sekarang saat ini penyakit. Zed sudah menyerang perlindungan Perlindungan. Zed juga menyerang perlindungan. Saya tahu Anda ingin menyelamat Amari, tapi... ini tidak untuk kami untuk membantuk. Amari adalah sebab kami memiliki penyakit. Tidak. Jangan biarkan legasi itu mati di sini. Sebagai penyakit yang lain akan membutuhkan bantuan Anda. Seperti dia. Tidak ada penyakit. 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 Saya maaf untuk mencinta ini. Tapi saya butuhkan bantuan Anda. Saya akan menjaga teman Anda kalau saya bisa. Karena tidak ada yang mengharap apa yang terjadi dengan Amari. Tapi saya tidak mempunyai kekuatan untuk selesai. Saya akan menyusatkan sesuatu yang terjadi. Tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit. Baiklah. Tidak ada penyakit. Dan ini kami juga harus membantuk. Terima kasih Tuhan terlebih kudu. Masih Tuhan diunduk Anda. Oke deh, kalau begitu kita keluar sekarang Oh, gak liat sini, oh, liat situ Pintunya beda guys, sorry Saya tahu saya punya masa yang sulit biarkan orang menggantikan saya Oke, tenang aja Apa yang berharga, saya gembira kita bersama Terima kasih untuk membantu kita, dok Jangan risau, aku yang diapakan apokalipsi tanpa kamu Terima kasih untuk melakukan apa yang saya tidak bisa Saya berhubungan, Shatner Saya harap kamu berjalan dengan baik Oh, kita disuruh nyetir guys Oke, setirnya setir kiri ya guys, gue lupa Tadi gue malah mau ambil sebelah kanan aja Lah, temen kita ditinggal gitu Wih, wih, wah, parah, temennya ditinggal Ini gamenya nge-glitchin nih guys Gila Yang soldier ketinggalan, mudah-mudahan gak ketinggalan ya Pasti kita udah mulai gamenya secara seluruhan Ini adalah tempat, kita pulang di sini Jadi bensin kita habis nih cerita ini guys Jadi kita perlu cari suplai ya Dan, wow Wah, ini mapnya baru guys Wah Kalau dulu gak ada yang kayak gini Kita langsung Dapet base ini dari awal Wow Oke, mobil kita udah hancur ya Ini jalan diserang zombie gitu ya Sampai sini Wow JG untuk Medical advice Blood plague victims ya Oke Kalau ada temen kita yang kena Virus zombie mesti ditaruh di infomeri guys Jadi bisa dirawat dan Penyebaran virusnya gak cepet ya Lalu kita akan cari cure-nya Kalau kita gak bisa nyembuhin dia Kita harus bunuh temen kita Man Find the infomeri and press E to stabilize Oh, oke Ini infomerinya dimana Oh, disitu infomerinya Terus kita pilih ini Stableize Kita pilih dia Oke, kita bisa Pilih karakter lain yang bisa kita Mainin ya Oke, kita bakal pakai Si apa ya Tanah Tadi kita pakai Ballet ya Kita pakai Ballet lagi Wow, leadershipnya bakal jadi Wild world Kalau kita gedein levelnya dia Oke, gue bakal Take control Si Ballet Nah Nah You know how to cure this, right doc? Yes This isn't as good as having the actual cure But I should be able to keep her blood plague From getting worse for a while Oke Si key ya Oke, kita perlu cari obat-obatan Untuk nge-cure Atau nyembuhin temen kita Ini kalian bisa lihat Di pojok kiri atas Itu supply kita tuh guys Cuman dua lah Apa Emonya Lalu ada material juga dua Bensin cuma empat Obat-obatan yang paling parah tuh Tinggal tujuh Dan udah kuning Dan ini mesti kita replenish Atau kita cari guys Jadi kita mesti cari obat-obatan ya guys Oke Kita udah dengerin Omongan temen-temen kita Lalu kita harus pergi ke Lokasi yang mereka Suruh ya Tapi sebelum itu Gue mau taruh barang-barang dulu nih Disini ya Oh ini supplier locker Ini ditaruh aja Karena gue gak pake ya Oke, gue biasanya sih Jalan-jalan dengan perlengkapan Segini doang sih Oke Kita buka pintunya pelan-pelan guys Kalo kita bukanya kenceng Atau main tabrak aja Zombienya pada dateng Oke Kita jalan kaki dulu ya guys Kita nikmatin nih Pemandangan baru Wow Ada tower ya guys Ternyata di tempat kita ya Nanti gue bakal explore ya Setelah kita Balik dari Perburuan pertama kita nih guys Jadi kita akan Berburu supply Dan kita sudah ketemu zombie Di siang Sembolong ini Zombie ngapain Keluyuran sendirian Mantap Gue akan bersihin beberapa zombie Yang ada di sekitar sini guys Karena akan sangat berbahaya Kalo ada mereka Makan tuh Oke I'm here I'm here Okay Plex zombie Mesti kita hajar dulu guys Sudah dua Oke Plex sample Ini yang kita butuhin Untuk bikin obatnya ya guys Jadi kalo kita kumpulin cukup Plex Samples Kita bisa bikin obat Halo Tenang Kita gak akan langsung balik Karena Gue akan ambil beberapa Supply yang ada di sini Dapet 5 influence Influence ini Mata uang disini ya guys Jadi kalian perlu Bunuh zombies Untuk dapet influence Atau Melakukan beberapa quest ya Nanti kita akan ketemu Survivor lainnya Biasanya tuh Yang bakal ngasih kita Quest ya Oke Kita dapet senjata Baru nih sepertinya guys Sledgehammer Ini salah satu senjata baru Yang diimplementasikan Di State of Decay 2 Juggernaut Edition ya guys Jadi ada heavy weapon ya Wow Ini sih bakal keren banget sih Oke Gue bakal coba pake Heavy weapon Oke Ini gak ada Ini lagi apa Supply Nah ini dia Kita perlu cari supply sih guys Sebenernya Dan nyarinya pelan-pelan aja Gue takut didatengin zombie Soalnya Oke Dapet parts Parts ini nanti Kita bisa buat Bikin Macem-macem ya guys Bikin bomb aja Juga bisa bikin Pake parts nantinya Oh Oh Ada apa nih Di bagasi disini Oke Kita liat-liat dulu Masih aman kan ya Oh Kata bensin Lumayan Nah Ini ada tower Di atas sini Ini make sure Kalian cek dulu Tempat ini ya guys Karena tower ini Bisa memberi tahu Kalian ada Fasilitas apa aja Di sekitar sini Gitu Dan kalian juga bisa ngeliat Ada Plague heart Atau enggak disini ya Oke Kita akan aim Kita akan cek Beberapa tempat Yang ada disini Nah Disitu ada tempat makan ya guys Startan mark Oke Lalu Ada rumah ya Rumah warga Yang siap buat Kita Obrak-abrik isinya ya Nah Kita bakal ngeloot Semua tempat yang ada disini ya Baik siang Ataupun malam Kalau siang sih ya Kalian liat sendiri Masih keliatannya gampang lah ya Oke Kita Do it for now Kita turun Dan Di daerah sini Nggak ada Plague heartnya ya Bisa dibilang Masih aman Oke It's Done Dan Kita mau ngecek dulu Daerah sini guys Oke Ini ada pom bensin Disini ya Ada orang Oh Nggak ada orang guys Mari kita ambil Barang-barangnya Rezeki nih Siang-siang bolong Maling gitu Oke No need to hurry Wow Apa Dapet baju Oh Jadi sekarang Kita bisa nge-unlock Baju-baju ya guys Karena di game yang sebelumnya Kita nggak bisa ganti baju Untuk Survivor kita Jadi ya mereka Pake baju yang udah busuk Kayak gitu Oke Ini nice implementation ya guys Jadi lebih real gitu ya Kita nyari baju Oke Ini by the way Bisa dijadikan outpost ya Dan akan memberikan kita Bensin gratis Setiap harinya Kalau kita ambil outpost ini Oke Kita cek dulu Disini ada dua Oh ada tiga Yang bisa gue ambil Wow Dapet fuel Ini salah satu supply item Yang mesti kita koleksi ya guys Kalau kita mau jalanin mobil kita nanti Oke Karena bensin disini Akan sangat terbatas ya Nanti kalau dari sini Udah selesai Mungkin kita akan ngelut Daerah depan sana Sebelum akhirnya kita pulang ya Oke That's heavy Wah Udah kepenuhan guys Oke deh Gue pulang aja Kalau tas udah kepenuhan Kesian karakter kita Tuh Staminanya cepet drop Soalnya Akan sangat berbahaya Kalau nanti dia Dihadang zombie Karena zombie disini Suka itu ya Ngerespawn mereka Tiba-tiba ada aja Dekat rumah kita Nggak bakalan habis gitu Karena emang Inti gamenya adalah Seperti itu guys Kita di Zaman dimana Semua orang sudah berbahaya Di zombies Dan semua orang Pasti akan Digit zombies Pada akhir ya Oke Gue taruh supply dulu ya Oke Lalu kita masukin Sample zombie Nya kesini Kita harus bikin Obatnya dari Infimary ya guys Kita gunakan Infimary Lalu craft item Nah ini dia Plague cure ya guys Relax babe I have the cure in head Oke Mari kita Obati dia Ini ada pilihan ya Kita bisa cure si Ross Atau kita Biarin aja dia Sampai mati Agak jahat ya Pilihannya Tapi ya terserah kita Kalau kita kesel banget Sama karakter itu Kita biarin aja Mati Tapi ini kan Pacarnya si Balet Jadi mesti kita Tolongin guys Terserah kita Pacarnya kita Hanya Udah Salah Lalu елas Pnk Emang Kau pemindah Ternyata Pnk Kau 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 Kita cek ya di atas ada apa Oh dari sini juga kita bisa nge-survey area guys ternyata ya Oke Oh ada campsite di deket daerah sini ya Oke tenang gue udah tau Oh ini daerah perkemahan ya guys Kalau bisa dilihat ya Apa tuh Wah ada screamer Wah kacau Ada gudang Lalu ini Oh Tuh tuh penting tuh guys Buat ngambil medisin Oke oh ada satu lagi yang terlewat disana Oke wow Itu toko senjata guys Tapi buat sekarang karena kita butuh suplai untuk obat-obatan Gue akan ambil obat-obatan ya guys Oh pencet M untuk activate a new mission Oh ada misi baru lagi guys Address the zombie Oke Spirole station where the rush saw the screamer Oh kita akan berhadapan dengan screamer Oke Kita sudah lihat ada beberapa option ya Kita bisa kesini duluan Huh I could really get used to feeling like shit's going our way Come on Di daerah sini ada screamer ya Jadi kita harus ngendap-ngendap nih guys Oke Karena kalau screamer kita biarin aja Itu dia akan Bawa temen-temen ya guys Jadi kita akan ngendap-ngendap ya Jangan sampai dia teriak Kalau dia teriak kita yang berabeh ya kan Oke Pelan Pelan Halo Mr. Screamer Waa Gaya ti Hahaha Bye bye Oke Kita sudah sampai Wih Bye bye Oke kita akan cari supply disini ya Karena misi kita disini Dan gue ngeliat beberapa zombie Dan kita coba Senjata baru kita ya Hati-hati guys Kenockbacknya lumayan sih Gak bisa dibilang Parah juga nih Oke Sudah aman ya Wow Banyak supply Oke Kita cek dulu ya Dapet supply apa aja kita disini ya Hmm Dan Tapi gue masih denger suara zombie Wow Yes Oke Kita dapet building materials By the way Wah Songong nih Dan tadi gue belum kena luka Dia doang Yang bikin gue luka Oke Udah cuman ini doang Supplynya Oh tenang Masih ada Dua container lagi disini Yang bisa kita cari guys Kalian bisa liat Dari peta di bawah kiri Kalau tempat itu masih ada Yang bisa kita loot Nah Gambar tempat itu masih warna putih Kalau udah Kosong Warnanya hitam ya Jadi tuh kita bisa jadiin acuan Kalau tempat ini udah pernah dilute Atau belum guys Oke Wow Dapet banyak barang-barang Oke Masih ada Oh Di atas Di atas Di atas ada sesuatu kah Oh Gak ada Gak ada apa-apa guys Nah ini nih Masih ganjel nih Ada Satu lagi Pelan-pelan Atau kah disini Di container kah Gak ada Oh ini Yoloh Nggak keliatan guys Oke Kita ambil beberapa material Ya Mumpung disini Wow Dapet bike generator Dan ini berat banget Dan kita dapet boombox ya Oke Mau gak mau gue Harus pulang dulu guys Ini berat banget sih Sumpah Bahwa sepeda dong Kita 20 kilo Sepedanya Manfaatnya apa Kalau sepeda ini Kita bawa ke rumah Sepeda ini bisa dijadikan Generator ya Jadi kita kayu sepedanya Terus bikin listrik Untuk digunakan Di fasilitas rumah kita Ya beberapa Fasilitas yang nanti Kita akan bikin Itu memang Membutuhkan Ini ya Listrik Gue taruh dulu Yes Oke 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 Ini gue taruh Ini Oh Kita harus bikin workshop Ya Oke Pencet B Ya Open base screen Untuk strala Construction Oke Kita bikin Dimana Disini ya Kita bisa bikin workshop Lalu ada Kitchen Lalu tempat tidur Lalu ada Garden Garden juga perlu sih Sebenernya Oke Udah bisa bikin generator Langsung ya Oke Tapi gak apa-apa Kita ikutin Tutorialnya Untuk bikin workshop Dulu guys Oke Fasilitas like workshop Unlock new capabilities For your community Oke Jadi bisa Ngebuka Possibility Atau kemungkinan lain Ya guys Jadi kita bisa bikin Crafting ammo Crafting senjata Crafting Ya macem-macem lah Pokoknya berguna guys Jadi kita Mesti bikin banyak Fasilitas Ya Oke Kita tunggu Sampai selesai Karena ini Gak lama sih Kalian bisa lihat nih 20 detik ya Oke Dan kalau kalian lihat Attack risknya tuh Nambah Kalau kita Sedang membangun Bangunan guys Karena ya Namanya bikin bangunan Pastinya getok-getok Pastinya suaranya keras Jadi banyak Zombies yang mungkin Akan datang ke Tempat kita Jadi kita harus Ngelindungin dulu guys Oke Si Balet Menyarankin kita Kita ke military site Dan bikin campsite Disitu guys Tapi itu nanti Bakal kita kesana ya guys Sudah selesai belum Mesti dikit lagi nih guys Lah kok 35 detik Jadi tambah Pelan Oke Sambil nungguin Outpostnya Gue bakal kesini dulu nih Kita kesitu dulu Katanya disana Ada screamer ya Oke Untung udah gue bersihin ya Zombie-zombie yang ada disini Ya kan Oke Soalnya kalau kita Bersihin zombie-nya guys Mereka akan Mengendap-endap Dan menggigit kita Tiba-tiba Yay Workshopnya sudah Terunlock guys Sudah selesai Sekarang kita akan Kesini Wow Apa nih Wah Itu screamer Ini ya pak Oke Gue akan Ngendap-ngendap Belakang aja Investation Tenang Tenang guys Gue sudah Sudah berpengalaman Untuk Menghancurkan Investation Ya guys Jadi Spesial untuk kalian Gue langsung Take out Oke Yang kita akan Take out duluan Adalah Si Ini ya Si screamer Kenapa sih Kenapa sih Screamer Karena penting banget Biar dia gak Apa Manggil Backup ya Oke Kita pancing dulu Tinggal Berapa Tinggal 2 Hajar Hajar lagi Nah gitu guys Caranya Kalian jangan Hadapin mereka Langsung Frontal gitu Satu persatu Masih ada 2 lagi guys Kemungkinan Besar mereka Ada di dalam Oke Kita cek dulu Kita cek dulu Mana tuh Oh itu dia Terperangkap mereka Sepertinya ya Ya Hahaha Investation Is clear Guys Oke Good to hear Good to hear Kita akan Ngeloot Bagian sini ya Guys Habis itu Barulah Kita pulang Dan kita Sudahi Permainan kita Kali ini ya Hahaha Jadi game ini tuh Enak Kalo siang-siang Kayaknya santai Kita bisa Ngeloot Macem-macem Dan kita Dapet makanan By the way guys Ini penting juga Kalo kita gak punya Makanan Ya moral kita Turun ya Namanya orang Kelaperan Mereka mungkin Gak semangat hidup lagi Temen kita Menyarankan kita Cari temen baru ya Guys Kita cari survivor lain Tapi mungkin itu Akan gua lakuin Di next gameplay ya Oke Biar kita Dapet Temen baru Ya kan Kan selalu ada Yang baru Nanti Oke Oke Sepertinya Sudah semua ya Kita lihat inventory kita Masih sisa satu sih Oke Tapi gak apa-apa deh Oh Ada yang bisa dicari Disini Wait Ini kenapa sih Gua disuruh buka map dulu Iya iya Gua tau Oke Tempatnya sepi sih Buat bensin And macete Temen kita Sudah mulai Kecapean Guys Wih Cardionya udah level Maksimal Oke Alright Untung Udah gak ada Zombinya Kita langsung Ini cardio level Kita kalo udah Maksimal Kayak begini Kita bisa unlock Guys Untuk skill baru Nantinya Oke Gua cari dulu Ada item apa sih Di ikat base kita ini Oh It's a parts Oke Cuman parts doang Oke lah kalo begitu Assalamualaikum Yes Akhirnya kita punya cukup Makanan Mantap Oke guys Jadi sampe sini dulu Untuk gameplay State of Decay 2 Juggernaut Edition Kita kali ini Setelah tadi kita udah Sampai di camp baru Kita Dan ini juga map baru Gua juga gak nyangka sih Bakal bagus banget nih Gameplay baru Dari State of Decay 2 Nah kalo kalian Penasaran untuk di next gameplay Akankah kita akan Ketemu survivor baru Atau kita ketemu Sama zombie Yang kelas berat lainnya Gua gak tau Soalnya Kemungkinan besar Bakal ada zombie Tipe baru juga ya guys Oke jadi pastiin Kalian udah subscribe Di channel gua Jadi gak kelewatan Video berikutnya Dan klik tombol like Biar gua semangat nih Edit videonya Buat kalian Oke Jangan lupa Isi kolom komentar di bawah Sampai yang unek-unek Kritik dan saran kalian Insya Allah kan gua bales Satu persatu ya guys Oke Thank you banget Yang udah nonton Sampai abis I'll see you guys again On the next video Bye bye